Dan IKN pun dia sindir di forum internasional. Bukankah itu namanya menjelek-jelekkan negara sendiri? Kebijakan yang dia buat juga banyak yang tidak melibatkan partisipasi publik. Lagipula ada yang bilang IKN dibuat karena Jakarta sudah tidak layak dihuni. Tata kota kacau, semerawut, polusi, dan permukaan tanah terus menurun setiap tahun sehingga berpotensi tenggelam. Dan Anis sama sekali tidak banyak membantu, malah memperparah masalah di Jakarta. Banjir tidak diurus, proyek penanggulangan banjir rob juga tidak maksimal, masalah sampah juga tidak beres, kemacetan pun tetap begitu-begitu saja. Memang mau siapapun gubernurnya rasanya sudah sulit membereskan semua masalah itu. Tapi Anis hanya memperparah dan mempercepat kerusakan itu. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Sea World. Usai keliling di beberapa wilayah Indonesia, Anis mulai tampil eksis di kancah global. Salah satunya adalah dengan memamerkan dirinya diangkat menjadi anggota dewan pendiri di salah satu institusi yang baru dibentuk Oxford University, yaitu Institut Studi ASEAN. Dan pendukungnya ada yang membuat sebuah narasi yang lebih heboh, yaitu Anis menjadi anggota dewan Oxford. Padahal Anis hanya anggota dewan di salah satu institusi saja, bukan di Oxford secara keseluruhan. Ya memang begitulah mereka, memanfaatkan informasi yang tak banyak diketahui orang untuk menaikkan nilai kredibilitas Anis. Dan lucunya lagi, Anis hanya cerita soal megahnya gedung di Oxford, bangga berada di sebuah ruangan bersejarah yang katanya sebagai tempat penyusunan kamus terkenal, yaitu Oxford Dictionary. Lalu, berjalan menyusuri sebuah tempat yang katanya pernah jadi lokasi syuting film Harry Potter. Anis juga memberikan kuliah tamu, tapi tidak jelas apa yang dia berikan saat itu. Mungkin dia menjelaskan cara memasang kain waring yang benar, misalnya. Atau bagaimana mencari publisitas gratis dengan membuat seremonial meski proyek belum jadi. Atau bagaimana membuat sumur resapan yang bukan hanya menyerap air, tapi juga menyerap anggaran dan bikin mobil nyungsep ke lubang. Lalu setelah dari Inggris, Anis terbang ke Singapura untuk menghadiri sebuah acara diskusi panel di sana. Disitulah Anis mulai menampakkan topeng aslinya. Dia ternyata mengkritik proyek pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Menurut dia, proyek IKN sangat minim proses politik dan partisipasi publik. Itu poin pertama. Poin selanjutnya adalah dia yakin bahwa partisipasi publik dalam demokrasi melalui tiga pilar demokrasi akan mampu menjaga proses konsolidasi demokrasi Indonesia. Menurut dia, harus diakui, ada sinyal penurunan atau kemunduran praktik demokrasi. Tapi yang jelas Indonesia memiliki fondasi demokrasi yang lebih kuat untuk menghadapinya. Meski Anis tidak secara langsung menolak pemindahan IKN, tapi secara tidak langsung, Anis sudah menjelek-jelekkan IKN. Kita tahu IKN ini mendapat serangan yang sangat luar biasa dari kelompok sebelah, baik itu oposisi, barisan sakit hati, serta kadrun yang hidupnya memang didedikasikan untuk ngomel dan ngoceh sepanjang waktu. Dulu Anis juga sempat ditanya apakah akan melanjutkan IKN jika menjadi presiden. Tidak ada jawaban tegas dari dia. Dia cuma bilang akan patuh pada undang-undang dan melaksanakan apa yang ada pada undang-undang tersebut. Tidak ada dia bilang akan 100% komitmen melanjutkan. Perkataannya bersayap. Ini seperti proyek reklamasi yang sudah berjalan puluhan tahun sejak era Soeharto, tapi di era Anis malah dihentikan demi pencitraan dan melepaskan beban politiknya. Reklamasi sudah jalan puluhan tahun, tidak mungkin di-stop, tapi Anis tampil beda dan mengobrak-abrik semuanya. Lucunya lagi ada sebagian pulau yang tetap lanjut dengan alasan sudah terlanjur jalan. Kan ini namanya munafik. Takutnya lagi jika Anis menjadi presiden, ya semoga nggak jadi presiden. Tapi kalau misalkan dia jadi presiden, dikhawatirkan IKN ini akan bernasib sama dan jadi polemik seperti reklamasi. Dan dengan kuasanya bisa saja dia menghentikan itu dengan dali entah apa. Bahkan, Deni Siregar dalam cuitannya bilang, kalau Anis sampai jadi presiden, bisa-bisa IKN nasibnya seperti hambalang yang mangkrak. IKN memang sudah dimulai. Dan katanya dalam waktu dekat, akan ada institusi yang pindah ke sana secara bertahap. Kalau berhenti di tengah jalan ini namanya sungguh keterlaluan. IKN ini bukan sekadar gagah-gagahan, tapi merupakan simbol kebanggaan bangsa. Dan juga ada faktor upaya pemerataan pembangunan yang selama ini berpusat di Pulau Jawa. Dengan IKN pindah ke Kalimantan, sudah pasti Kalimantan akan berkembang pesat. Kalau ada yang mau menjegal atau bahkan sengaja ingin menghentikan meski alasannya macam-macam, sudah pasti orang tersebut berpolitik. Orang tersebut mungkin punya dendam politik. Atau ingin memuaskan ego politiknya. Masa bodoh dengan mertabat bangsa ini, yang penting dendam terlampiaskan. Ini sangat bahaya sekali. Orang seperti ini bisa dibilang penjahat yang benar-benar ingin merusak dan mempermalukan negara ini di mata dunia. Tadi Anies bilang proyek IKN minim proses politik dan partisipasi publik. Dia juga bilang ada sinyal penurunan dan kemunduran praktik demokrasi. Coba ingat-ingat lagi. Dia sebenarnya pura-pura lupa dan mungkin tidak ngaca pada sejarah politik yang disebabkan oleh Anies. Jejak hitam pilkada DKI Jakarta 2017 adalah bukti yang tidak akan bisa dilupakan. Politik identitas marak dan menyebar kemana-mana. Rumah ibadah jadi alat politisasi. Agama diperjual belikan dengan murah. Surga dengan gampangnya diobral seolah itu baju diskon saat lebaran. Peristiwa itu bukan lagi kemunduran demokrasi, tapi sudah masuk tahap kehancuran demokrasi. Kelompok penjual agama menggunakan agama untuk mengintimidasi siapapun yang tidak memilih junjungannya. Yang sudah mati pun diancam tidak akan disolatkan. Demokrasi hancur karena politik identitas. Dan politik identitas itu sangat kejam. Jadi, yang menggunakan politik identitas untuk berkuasa double kejamnya. Apakah Anies sudah lupa atau pura-pura bertingkah seperti orang polos? Bicara soal proses politik dan partisipasi publik, rasanya tidak semua hal butuh itu. Coba bagaimana dengan formula E? Apakah ada partisipasi publik? Jelas tidak ada. Banyak yang menolak, tapi Anies tetap lanjut. Banyak kejanggalan, tapi Anies bermanuver untuk menutupinya. Bahkan pohon-pohon di Monas pun dibabat seenaknya. Demi ambisi Anies. Dan tidak ada kejujuran diapakan pohon tersebut. Biasanya sih sudah jadi mebel. Duitnya dikemanakan tidak ada yang tahu deh. Anies kadang menjelek-jelekkan sesuatu padahal dia lebih parah. Anies terlalu keras kepala mengakui bahwa apa yang dia ucapkan selalu mental ke dirinya. Salahnya banyak, tapi selalu orang lain yang salah. Dia jago kritik orang lain, tapi dia punya lebih banyak hal yang bisa dikritik. Dan IKN pun dia sindir di forum internasional. Bukankah itu namanya menjelek-jelekkan negara sendiri? Kebijakan yang dia buat juga banyak yang tidak melibatkan partisipasi publik. Lagipula, ada yang bilang IKN dibuat karena Jakarta sudah tidak layak dihuni. Tata kota kacau, semerawut, polusi, dan permukaan tanah terus menurun setiap tahun. Sehingga berpotensi tenggelam. Dan Anies sama sekali tidak banyak membantu. Malah memperparah masalah di Jakarta. Banjir tidak diurus. Proyek penanggulangan banjir rok juga tidak maksimal. Masalah sampah juga tidak beres. Kemacetan pun tetap begitu-begitu saja. Memang mau siapapun gubernurnya rasanya sudah sulit membereskan semua masalah itu. Tapi Anies hanya memperparah dan mempercepat kerusakan itu. Oke, sekian opini dari saya. Subscribe channel ini dan jangan lupa berikan komentar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!